Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sohbah juma'in nama ba'duh Kita sekarang bersama kawan saya Bapak Sawindu Yudan Beliau ini seorang aktivis dakwah di kota Batam Yang sering membawa para ulama, para keyai Ngisi di masjid-masjid, di majlis-majlis, di kota Batam Beliau juga seorang dosen bahasa Inggris Jadi bahasa Inggrisnya bagus Cuma belum pernah ke Inggris Kalau dengan saya, saya sudah ke Inggris Nah, dan ini yang menarik ya Dari kawan kita ini, Bapak Sawindu Yudan Ternyata beliau ini mantan aktivis salafi Salafi wahabi Jama'ah ya Mantan jama'ah ya Mantan jama'ah salafi wahabi Nah, silahkan Bapak Sawindu Yudan Mengapa berhenti aktif dari jama'ah salafi wahabi Kok menjadi aktivis dakwah sewajar Apa alasannya Iya Terima kasih kia'ah Sampaikan salam dulu sama Jama'ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan ini Saya Diberikan kesempatan sama Allah untuk Berdua Dialog dengan Kiai, Almukarom, Kiai Haji, terus Romli Tapi masalahnya dengan Satu pertanyaan yang berat Jawabannya yang berat ini Jadi menyangkut pertanyaan Kiai Kenapa kok saya gak Bergabung lagi dengan halakohnya Kawan-kawan itu Ya Mungkin saya memiliki Alasan tersendiri Alasannya ya Pada tahun 2016 Pada saat itu Panas-panasnya Ahok menistahkan Surat Al-Ma'idah ayat 51 Nah disitu Hati kami sebagai umat Islam Sangat sakit Dengan penistaan yang dilakukan oleh Ahok itu Sehingga kami Melakukan perlawanan Dalam bentuk demonstrasi Nah demonstrasi tersebut Diberikan nama Aksi Bela Islam Pada tahun 2016 Nah pada saat kami berangkat ke Jakarta Ulama kami yang kami bangga-banggakan Yang sangat saya sayangi Waktu itu saya idolakan Ulama Salafi maksudnya Iya lah ya Nah salah satunya Ulama besarnya Kok malah mengatakan Bahwa kami yang turun ke Jakarta Untuk mendemo ini tadi Disebut Kumpulan Kebun Binatang Sakit hati saya Ini ulama yang saya idolakan Kok malah ngata-ngatain kami Seperti ini gitu Nah sementara kawan-kawan saya yang Biasanya duduk manis di majelis taklim itu Gak ada satupun yang berangkat Jadi saya merasa Apa saya aja ini yang memberontak ini Kok kawan-kawan tetap duduk manis di majelis taklim Sementara saya Turun jalan ke Jakarta Nah Tidak cukup dari situ aja Ada lagi ulama satunya lagi Yang mereka Apa ya Mereka anggap ulama besar lah Di kelompok itu Itu lebih parah lagi Mulutnya dalam mencacimaki Bahkan Nama-nama binatang itu Disematkan kepada Umat Islam yang Ikut aksi bela Islam waktu itu Dari situ Gak usah ngomong dalil Gak usah ngomong hadis Saya udah langsung berpikir Ini kok kayak gini ya Ulama yang saya bangga-banggakan Kok malah gak mendukung Pergerakan kami Kok ini malah menghujat Mencacimaki Kayak Kayak gak pantas gitu Gak Tidak ada kelembutan ya Tidak ada Bahkan itu tadi disebutkan Bagaikan kumpulan kebun binatang Sambil menertawai kami Jadi Dari situ saya mulai berpikir Wah ini gak bener Ini kayak gini nih Akhirnya sedikit 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 Saya mundur Karena apa Di dalam internal kami sendiri Saya justru di Apa ya Di Dilecehkan Dibully Sama Sesama jamaah itu tadi Berarti mereka lebih mendukung Ahok Daripada mendukung Perjuangan kami Akhirnya kami berpikir Seperti itu Gak Gitu Nah itu Saya masih Masih mempertimbangkan Kayak Karena dari latar belakang Budaya kami Orang Orang Jawa Timur Yang contoh nih Kayak Contoh Misalnya seperti Tahlilan Kayak gitu-gitu Bagi mereka Kawan-kawan kita ini Itu Disesatkan Disebut bit'ah Tapi Tradisi kami di Jawa Timur Itu Suatu budaya yang luhur Artinya gak menyimpang Dari agama Kenapa kok kayak gini Jadi masih Masih ragu saya Kayak Masa hal-hal yang baik Tahlil Tahlil berarti kan Mengucapkan kalimat-kalimat yang baik Masa kayak gini disebut bit'ah Masa disebut sesat Masih berpikir kayak Nah Alhamdulillah Dengan mendengarkan Tau siah-tau siah Kiai yang di Apa namanya Di Youtube Kayak gitu Itu jadi terbuka Pikiran saya Iya ya Orang mengucapkan La ilaha Ilallah La ilaha Ilallah Kok disebut sesat Nah terus yang bagus gimana Apa harus mencaci maki tadi Nah itu Jadi dari Dari Logika kita aja sendiri Sudah Sudah gak masuk itu Apalagi bicara Dalil-dalil Dengan Berapa dalil yang Kiai sebutkan Itu udah Lebih dari cukup itu Kiai Gitu Kiai Artinya ya Mereka ini Menyesat-nyesatkan orang Itu Karena gak tau dalil ya Dalil mereka punya Kiai Dalil mereka punya Cuma dalil umum kan Nah itu dia Yang dalil yang spesifik Kan gak tau mereka Nah gak gadup Gak pernah disebutkan Iya Iya Dan ini Pengaruh itu Ucapan-ucapan Kasar Ustadz Salafi itu Apa juga Ngaruh sama yang lain Asalnya di Salafi Keluar Keluar dari Salafi Ngaruh Kalau itu Gak tau ya Gak banyak Kiai Gak banyak yang Berpengaruh Jadi mungkin Karena Yang namanya Taklid tadi Tunduk patuh Terhadap Ulamanya itu Sementara Guru ngaji saya Bilang Carilah Guru ngaji Sebanyak mungkin Contohlah Seperti Imam Hambali Seperti itu Nah jadi saya Gak milih Selama masih lurus Kenceng Menyampaikan Kalamullah Dengan benar Saya ikuti Tapi kalau kawan-kawan itu Enggak Yaudah Bulet di lingkarannya itu Itu aja Jadi gak berkembang Dan sekarang ya Terakhir Berarti Bapak Yuda Sekarang sudah Mantap Di Aswajah Insya Allah Mudah-mudahan Mantap Dan terus Istiqamah Fisabidillah Mohon doanya Harapan kepada Umat Islam Agar Istiqamah Di Aswajah Insya Allah Seperti itu Harapan kami Sekian Saudara-saudara Ini wancara kita Dengan Mantan Aktifis Salafi Yang keluar Dari Salafi Karena Ustaz-ustaz Salafinya Mengeluarkan Kata-kata Yang Kurang bersahabat Yang Tidak ada Kelembutan Begitu ya Hanya berotak Karena Islam ini Agama yang Damai Agama yang Rahmatan Dilah Alamin Penuh kasih sayang Hanya Beliau Akhirnya keluar Dan sering Bersama Saya Ustaz-ustaz Yang lain Untuk Safari Dakwah Di Kota Batam Insya Allah Kemarin Sama saya Di Malang Di Malang Nah Sekian Saudara-saudara Mudah-mudahan Bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermuda Bermuda Bermuda